Selanjutnya kita akan menuju ke kota Makassar Tribuners. Di sana ada satu destinasi wisata andalan yang menarik, ada Pulau Samalona Tribuners. Pulau Samalona ini menyajikan keindahan pasir putih dan laut biru yang membentang. Dan selain menikmati keindahan, di pulau ini Anda juga bisa snorkeling dan berburu spot foto. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, ada rekan kami Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Silakan informasi Anda Nurul. Halo, selamat siang Tribuners. Selamat siang Nila. Hari ini saya akan mengajak Tribuners untuk mengunjungi salah satu destinasi wisata alam yang andalan di kota Makassar, namanya Pulau Samalona. Nah, Pulau Samalona ini terletak di kota Makassar dan tidak jauh dari anjuran pantai Losarit. Tribuners di pantai ini, Tribuners bisa melihat indahnya bentang laut yang sangat luas dan juga pasir putih. Nah, di sini Tribuners bisa, banyak hal yang bisa kita lakukan di pantai Samalona ini. Tribuners salah satunya adalah snorkeling dengan melihat terumbu karang yang ada di sekitaran pantai Samalona ini. Kemudian menyewa speedboot dan juga bermain polipantai atau sekedar menikmati kelapa muda yang dijual oleh masyarakat sekitar Tribuners. Nah, untuk mengunjungi pantai Samalona ini, Tribuners harus terlebih dahulu naik perahu kecil atau naik kapal finisi yang ada di anjungan pantai Losarit tentunya, Tribuners. Nah, kemarin saya mendapatkan kesempatan untuk mencoba untuk menggunakan kapal finisi, trip menggunakan kapal finisi menuju Pulau Samalona ini, Tribuners. Nah, Pulau, maksud saya, kapal finisi ini merupakan kapal kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan dan di sini sudah ada penyewaannya Tribuners dan untuk bentukannya sendiri itu ada tiga lantai di mana Tribuners bisa berfoto-foto Ria di lantai pertama dengan latar layar kapal yang membentang dan juga pemandangan laut yang sangat luar biasa. Sementara untuk di lantai tiga ada juga beberapa furniture-furniture yang sengaja diletakkan oleh pengelola. Pengelola seperti itu ada rumput stainless juga dan ini tentunya sangat menarik sekali untuk sebagai tempat berfoto dan tentunya hasilnya sangat bagus. Nah, jika kita menggunakan kapal finisi ini menuju Pulau Samalona itu hanya memakan waktu sekitar 15 hingga 20 menit saja. Dan untuk penyewaannya sendiri, kemarin saya sempat bertanya kepada pihak pengelola, ada tiga paket yang ditawarkan Tribuners. Pada paket pertama, yakni pagi hingga siang hari, dengan makan siang itu hanya 300 ribu rupiah saja per orangnya ya Tribuners. Sementara untuk paket sunset di mana Tribuners bisa menikmati pemandangan matahari terbenam dari Pulau Samalona ini dengan perjalanannya dimulai pada sore hari hingga matahari terbenam. Itu harganya 200 ribu rupiah. Sementara ada juga paket full day yang kemarin sempat saya coba. Paket full day ini kita mendatangi dua pulau, yakni Pulau Samalona dan juga Pulau Kodingareng. Nah, untuk paket full day ini juga dilengkapi makan siang, camilan, dan masih banyak lagi. Dan tentunya harganya cukup mahal Tribuners, yakni Rp575 ribu untuk satu orangnya. Sekian Tribuners, sekian laporan Nurul Hidayah langsung dari Kota Makassar. Baik, dekan Nurul Hidayah dari Tribun Timur. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!